Saudara Polda Jawa Barat memastikan akan menghadiri sidang praperadilan Pegi Setiawan pada 1 Juli mendatang. Polda menyebutkan, maksud kami Polda Jabar ini menyebutkan ketidakhadiran pada praperadilan perdana karena adanya agenda lain yang tak bisa ditinggalkan. Setelah tidak hadir dalam sidang praperadilan penetapan tersangka Pegi Setiawan yang digelar di pengadilan negeri Bandung Senin lalu, Polda Jawa Barat memastikan akan hadir di jadwal sidang mendatang pada 1 Juli. Kabin Tumas Polda Jawa Barat, Kombes Julius Abraham Abbas menyebutkan, ketidakhadiran tim kuasa hukum di sidang praperadilan perdana lantaran tim hukum Polda Jawa Barat memiliki agenda yang tak bisa ditinggalkan. Namun, dikarenakan bahwa Polda Jawa Barat telah teragendakan kegiatan yang sudah ada sebelumnya. Sehingga pada sidang praperadilan perdana, Polda Jawa Barat tidak menghadiri kegiatan tersebut. Namun, perlu saya jelaskan bahwa nanti pada saat jadwal persidangan praperadilan berikutnya, Polda Jawa Barat akan menghadiri. Dan kami meyakini tim kuasa hukum dari Polda Jawa Barat akan menghadiri kegiatan sidang praperadilan pada jadwal persidangan yang berikutnya dan akan menyiapkan materi gugatan persidangan yang telah dipersiapkan dari tim kuasa hukum Polda Jawa Barat. Sebelumnya, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung, Eman Sulaiman, menunda sidang praperadilan PG Setiawan. Sidang ditunda karena pihak termohon, yakni Polda Jawa Barat, tidak hadir. Sidang akan kembali dilanjutkan tanggal 1 Juli 2024 dengan agenda pemanggilan termohon. Asumsi akhirnya itu yang aneh. Saya kalau pengacara-pengacara sumber itu biasanya sudah tahu. Terima kasih.